selamat menikmati perkutut lokalalam dimanapun kita semua berada pada kesempatan kali ini kami membahas tentang apa yang sering kita dengar dan sering kita temukan saat berada di Ombyokan dimana bagaimanakah perbedaan burung perkutut lokalalam yang memiliki suara besar dan yang suara biasa ciri perbedaannya seperti apa mari kita bahas secara bersama-sama ini dia langsung saja kita tunjukkan kita supil dua burung perkutut yang berbeda yang satu kita kasih tanda anak panah ini ini menunjukkan yang kita kasih tanda anak panah ini adalah salah satu ciri burung perkutut lokalalam yang memiliki suara besar yang kami tunjuk ini dan yang disebelahnya adalah burung perkutut yang memiliki suara biasa yang pertama kita perhatikan dari segi bentuk kepala bentuk kepala dari burung perkutut lokalalam yang memiliki suara besar sangat kelihatan sekali kepalanya mirip seperti jambi muda atau jambi nom ya kedua perbedaan apa kedua kepala ini kelihatan sekali berbeda kita lihat dari depan maupun dari samping bentuk kepalanya sangatlah berbeda yang satu memiliki ukuran kepala yang cukup besar dan menyerupai jambi nom yang satu seperti ibarannya kepala biasa modelnya seperti itu faktor utama itu faktor bentuk kepala yang kedua sorot mata sorot mata dari kedua burung perkutut ini sangat berbeda kita lihat dari samping kiri maupun samping kanan itu sorot mata dari kedua burung perkutut ini sangatlah berbeda dimana burung yang memiliki suara besar kita lihat sorot matanya sangat tajam ini kita lihat kita tunjukkan di jari kami sedangkan yang memiliki suara biasa sorot matanya sedikit redup atau lemah nah ini yang di depan kita pas ini di tangan kiri kita ini adalah sorot matanya tajam menunjukkan burung perkutut tersebut memiliki suara besar yang di tangan kanan sana itu suara yang biasa sorot matanya dia lebih lemah kalau yang di depan kita ini lebih kuat ya kita lihat sorot matanya lebih kuat dibanding yang sebelahnya itu syarat kedua bagi perkutut yang memiliki suara besar perbedaannya dari sorot matanya ya kelihatan sekali yang ini lemah dan yang yang kita tunjuk ini yang sorotnya sayu-sayu yang ini sorot matanya kuat sekali yang berikutnya atau untuk membedakan burung perkutut lokalalam yang memiliki suara besar itu kita lihat bentuk hidungnya bentuk hidung yang di depan kita ini lebih menonjol kita lihat dari depan ya ini bentuk hidung dari burung perkutut yang memiliki suara besar yang ini lebih menonjol hidungnya kita lihat bentuk hidungnya ya kita dekatkan bentuk hidungnya lebih menonjol daripada yang sebelah karena bentuk hidung dari burung perkutut lokalalam yang memiliki ukuran besar hidungnya itu menandakan burung perkutut tersebut memiliki suara besar kenapa? karena oksigen yang dihasilkan dari burung perkutut lokalalam yang memiliki hidung besar seperti burung darah jadi oksigen yang masuk ke dalam rongga paru-parunya melewati hidung itu semakin banyak semakin besar pula suara yang dihasilkan itu bentuk hidung untuk ciri yang ke tiga untuk ciri yang keempat dari burung perkutut lokalalam yang memiliki suara besar yaitu bentuk paruh kita perhatikan sama-sama kedua burung ini bentuk paruhnya berbeda bentuk paruh yang satunya menyerupai biji badi yang satunya seperti melengkung sedikit nah suara yang besar itu ya seperti paruh seperti ini ya paruhnya seperti biji badi dan agak sedikit tebal nah hal ini pembahasan ini semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dan teman-teman saat berada di ombyokan supaya di saat pemilihan burung perkutut lokalalam atau kita ibaratnya saat berada di ombyokan perkutut kita dapat memilih kita dapat menemukan bagaimana ciri yang sangat bagus yang dimiliki oleh burung perkutut lokalam yang memiliki suara besar kita lihat model kepalanya kita lihat paruhnya kita lihat sorot matanya setelah kita lihat model paruhnya apa namanya bentuk hidungnya nah ini dia burungnya mentalnya juga cukup lumayan bagus kita lihat sama-sama di dekat kita saja burung perkutut tersebut tidak merasa terganggu atau tidak merasa ketakutan ini memang burung perkutut yang cukup bagus di samping suaranya yang luar biasa bentuk kepala sorot mata bentuk paruh juga hidungnya semuanya menunjang makanya butuh yang namanya kesabaran dan ketelitian saat kita berada di ombyokan karena pemilihan di awal kita ngombyok itu menjadi penentu saat kita akan merawat burung perkutut lokalam yang kita miliki mau kita arahkan atau mau kita sukanya dimana dari segi angkungan suara yang kecil suara yang besar suara yang bas maupun suara yang biasa nah itu cara mudah kita mengingat yang dapat kita terapkan saat kita berada di ombyokan ini semoga bisa menambah wawasan kita bersama dalam kita sama-sama belajar bagaimana kita memaknai dan mengartikan ciri-ciri dari burung perkutut lokalam yang memiliki suara besar dan yang suara biasa jadi kita bisa mudah mengingat dan kita mudah membedakan mana yang biasa mana yang bagus itu pembahasan kita kali ini tentang ciri dari burung perkutut lokalam yang memiliki suara bagus dan besar perbedaannya sangat mencolok supaya bisa mudah kita kenali dan mudah kita praktekan bersama supaya rekan-rekan mendapatkan burung perkutut yang bagus dan berkualitas sesuai dengan yang kita harapkan dan serta kita inginkan itu saja pembahasan kita kali ini yang sudah panjang lebar semoga bisa bermanfaat buat kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh